Ilmu agama, mendengarkan salawat, mendengarkan tilawah Al-Quran Tanpa kita sadari, Allah kirim kita untuk mendapatkan kebaikan, untuk meraih kebahagiaan Amir ya Rabbal Amir Bunda, ayah Amir kaedahnya Jika Allah menginginkan sesuatu kebaikan untuk hambanya Saya wali Jika Allah berkandang menginginkan hambanya mendapatkan kebaikan Maka Allah akan bermudah langkah-langkah kisar hamba untuk sampai kepada tempat kebaikan Amir sini faham? Amir sini faham? Sadar tidak sadar, kok saya ada di tempat ini ya Saya ada di masjid apa? Masjid apa? Darussalam Darussalam Kita doakan Segenar Dewan Kemakmuran Masjid Darussalam Ayah Anda Bapak Agi Lam Sudin Joko Radus Joko Radass Haji Sh homilawi Sayyid Abdullah Dan semua orang tua Aparatur pemerintah RT, Erosa, pecahannya Semua halitian Rekan-rekan karantaruna Dan semua yang telah terlibat Semoga Allah Bahagiakan dunia dan akhirnya Amin Amin Kok saya bisa Ada di tempat ini ya Kok saya ada Di tengah-tengah Orang-orang baik ya Ini pertanda Pertanda dari tanda-tanda Allah Berikan kebaikan kepada hambanya Allah jirim dia Allah permuda Langkah kaki hidupnya Untuk senang biasa berada di tempat-tempat Kebaikan bersama Orang-orang baik Halo sampai disini Faham? Yang sudah faham Boleh pulang Mudah-mudahan Sehat Saya hanya ada waktu beberapa menit saja Beberapa menit itu berapa lama Habib Beberapa menit saja Menit Tambah menit Tambah menit Insya Allah selesai jam 2 malam Mudah-mudahan Semua sehat Amin Amin Malam hari ini Tanggal berapa? Berapa syahban? Berapa syahban? Berapa syahban? Dua atau tiga? Tiga syahban Dua syahban atau tiga syahban? Dua atau tiga? Ternyata ada perbedaan Antara bulan Malam hari Malam Semalam itu Kita memasuki Awal pertama Bulan syahban Hari ini Tanggal Tanggal Semalam Awal pertama Bulan syahban Semalam Hari ini Dua atau tiga Dua Kita berada Di pulan syahban Habib Madhafi syahban Profesor Doktor Sayyid Al-Habib Muhammad Bin Al-Maliki Mokka Beliau Menulis Sebuah karya Judulnya Madhafi syahban Ada apa gerangan Di pulan syahban? Saya ingin Menjelaskan Singkat saja Semoga Bisa Bermanfaat Dan kita Amalkan Insya Pulan syahban Pulan syahban Adalah Pulan Yang Diturunkan Sebuah Perintah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Bersolawah Kepada Tanjeng Baginda Nabi Muhammad Sallallahu wa ta'ala Habib Ayatnya apa? Di pulan syahban Sebelum saya Jelaskan Pulan syahban itu Disebutkan dalam hadit Adalah syahri Raja Syahrullah Syahban Syahri Ramadan Syahrum Madhi Syahban ini Adalah Pulanku Begitulah Yang disampaikan Baginda Nabi Bulan Yang disebutkan Kepada Kanjeng Nabi Kenapa Disebutkan Kepada Rasulullah Oh Jawabannya Karena Di pulan syahban Allah Menurunkan Perintah Untuk Bersolawat Kepada Kanjeng Nabi Inna Allah Wa Malaikatahu Yusalluna Ya Ayuhalladina Amanu Shalom Wasallimu Taslimah Allah Memberikan Contoh Sebelum Allah Memberikan Perintah Dan Suatu Perintah Allah Telah Mencontohkan Perintah Itu Hanya Ada Satu Silahkan Dengan Ilmunya Siap Dengan Ilmunya Siap Menyimak Ilmunya Insya Allah Perintahkan Suara Allah Tidak Mengerjakan Suara Allah Perintahkan Puasa Allah Tidak Puasa Dan Begitu Seterusnya Di dalam Syariat Adama Namun Ketika Allah Berkehandak Ini Memerintahkan Untuk Bersalawat Kepada Rasulullah Allah Memulainya Dan Allah Mencontohkannya Aku Dan Yang Maha Aku Telah Lebih Dulu Bersalawat Kepada Kekasihku Baginda Nabi Muhammad Allah Allah Contohkan Dan Allah Setelah Mencontohkan Allah Perintahkan Kepada Hamba Hambanya Untuk Bersalawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Saluh Saluh Muhammad Saluh Allah Muhammad Bunda Ayah Semuanya Ini pelajaran Bagi kita Selaku Orang Tua Memberikan Contoh Itu Mudah Menjadi Contoh Susah Tapi Sini Paham Memberikan Contoh Itu mudah Siapa saja Bisa memberikan Contoh Ini baik Ini tak baik Ini buruk Ini baik Bisa Bisa semua Memberikan Contoh Dengan bersilap Lidah Dan merangkai Namun Ingat Bila Semua Orang Tua Buruk Bisa Menjadi Contoh Memberikan Contoh Itu Memberikan Contoh Itu Mudah Menjadi Contoh Sisi Oleh karena itu Kita Semuanya Belajar Dari Perintah Salawat Bahwa Allah Memberikan Surit Tauh Adanya Memberikan Contoh Perintah Agar Kita Bahagia Dengan Salawat Yang Kita Lakukan Kepada Baginda Nabi Yudha Muhammad Sampai Disini Paham Paham Yang Muda Paham Yang Muda Paham Saya Lanjut Poin Yang Kedua Ini Poin Kedua Poin Terakhir Saya Tak Panjang Panjang Poin Kedua Kenapa Tidak Panjang Karena Sudah Lalu Saya Menginginkan Masjid Dari Salam Solat Subuhnya Seperti Jamaah Malam Hari ini Ternyata Yang jawab Amin Hanya Dua Orang Saya Saya Yakin Yang Tak Menjawab Amin Dia Ratu Bangun Atau Tidak Solat Sunguhnya Tapi Saya Yakin Semuanya Perhatian Dengan Solat Lima Waktunya Siapa Yang Ingin Allah Permudah Urusan Dunianya Siapa Yang Ingin Semua Mau Siapa Yang Ingin Allah Permudah Segala Urusannya Dunianya Sebelum Akhiratnya Maka Perhatikan Solat Lima Waktu Nya Habis Sudir Paham Paham Siap Jaga Solat Lima Waktu Siap Jaga Solat Lima Waktu Siapa Yang Jaga Solat Lima Waktunya Maka Allah Akan Jaga Allah Akan Perhatikan Urusan Urusan Maka Orang Tua Dulu Begini Ngomong Sama Anak Kita Orang Betawi Kata Tolong Emak Nasihatin Lua Tua Habis Mak Emak Cagak Banyak Punya Ilmu Tua Kaget Emak Cuma Nasihatin Lua Tua Habis Mak Lu Bagaimanapun Pekerjaannya Mau Ngapak Ngapain Aje Urusan Lu Jangan Tinggalin Solat Begitu Pesan Betul Jadi Kenapa Orang Tua Kita Simple Banget Lu Jangan Lupa Solat Lu Mau Jadi Polisi Lu Mau Jadi Dokter Lu Mau Jadi Apri Aje Lu Kesana Kemali Lu Jangan Tinggalin Solat Tom Ya Urusan Lu Tidak Kelangsap 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 Orang Tua Orang Tua Mungkin Kaga Ada Dalil Dengan Al-Quran Wah Ya Lampu Terus 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 Tidak Begitu Orang Tua Kita Simple Nasihatin Loh Solat Yang Tidak Usah Lepen Dampar Begitu Simple Namun Tidak Keluar Dari Ajaran Agama Semua Bermuara Makna Dari Syariat Agama Alhamdulillah Selamat Amin Tidak Sudah Sudah Semuanya Badan Sehat Alhamdulillah Hai Guys kita baca sholawatan, setuju? setuju apa yang disampaikan poin dua, begini cerita mau dengar cerita? seorang sahabat rosuah bernama Ka'ab bin Malik ada apa sosok Ka'ab bin Malik dia bertanya ngomong sama nabi begini, ya Rasulullah saya ingin baca sholawat untukmu saya ingin baca sholawat kepadamu waktu yang aku punya aku ingin bersolawat kepadamu al-rubu, rubu itu seperempat apakah boleh, ya Rasulullah dari waktuku, seperempat waktuku aku bersolawat untukmu masih didengar? masih disimak? jawabnya Rasulullah oh, bagus itu kalau kau tambahkan itu lebih baik dan sahab menjawab ya Rasulullah ya, aku tambahkan dari rubu ya, dari seperempat menjadi ambisi setengah waktuku aku akan habiskan untuk bersolawat kepadamu Rasulullah menjawab oh luar biasa namun jika kau tambahkan itu lebih baik tak menjawabkan Rasulullah kalau begitu dua per tiga waktuku aku habiskan untuk bersolawat kepadamu Rasulullah menjawab kemarin kalau kau tambahkan lebih baik dan kau menjawab ya Rasulullah saksikanlah aku akan habiskan seluruh waktuku untuk bersolawat kepada engkau wahai baginda Nabi Muhammad nah, nah, nah ini jawaban Rasulullah ketika kakak yang maling apa menjawab ya Rasulullah kalau begitu semua waktunya aku habiskan untuk bersolawat kepadamu Allah mahasud Allah Allah mahasud Allah aku habiskan waktu untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah apa jawab ya Rasulullah kalau kau berbuat seperti itu kau akan mendapatkan dua kebaikan di dunia kebaikan di akhormu seperti apa idan yukfahamu wa yukfardamu maksudnya apa dia urusan keinginan kebutuhan duniamu Allah akan cukupi dan Allah akan punai dan kaburkan itu pertama yang kedua apa urusan akhiratnya yukfardamu setelah dosamu Allah akan ampun kandar Allah akan ampun kira-kira kira-kira enak enak tidak istimewa tidak luar biasa tidak urusan dunia Allah selesaikan Allah mudahkan Allah kenaikan urusan akhirat dosa kita Allah maafkan dan Allah ampun berkat apa jawab berkat apa jawab yang sobat berkat apa surwala muhammad sekarang kan ada yang tanya masyarakat kapan hari pada salawat kapan saya nantinya kapan saya makan kapan saya keregat kapan saya ngurusin lagi kapan kapan saya ngurusin anas begini jawabannya pulangan menjelaskan bisa kita habiskan seluruh waktu kita untuk bersolat seperti apa caranya ketika kita kembali lagi 5 waktu sholat ketika kita sholat 5 waktu saya tanya dalam sholat ada sholat tidak jawab ya ada sholat ada sholat ada sholatnya kapan baca sholatnya ketika takhiri ada sholat waktu waktu ada ada sholat di waktu yang lain kita tambah dengan sholat sunah juhatnya sholat sunah lainnya masih ada yang lainnya ketika kita tidur kita bisa membaca sholat kita ini tidur kita dengan tas sholat yaudah kan kita ada youtube ada youtube ada hp dengar itu nyalain di tv youtube atau apa kursidannya taruh dengar itu ya nambil salam alaikum ya rasul salam ala malayka ya habib salam salam ala 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 tak terasa mata sudah sudah tidak ketika bunda ini nak bobokkan anaknya nah yuk lagi masak lagi masak yuk bahasa baca 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 salam ya habib ya habib lagi ya habib ya habib ya baca baca salam semua bisa orang tua orang tua tidak anak anak-anaknya pada berkah gak tau nih, bunda-bunda zaman now melengial, saya gak tau cara nih ya, mungkin ada cara dengan, apa namanya artis-artis komo artis-artis trio mudah-mudah semua sehat amin ya Allah siap baca sholawat siap baca sholawat yang ada di sana, kamu baca sholawat jawabnya mau baca sholawat yang mau baca sholawat nyalahin flashnya ayo flashnya mana yang punya ayo jomblo jomblo yang nyalahin yang nyalahin flashnya yang mana jomblo yang di belakang ada yang nyawut ada di ibu-ibu di belakang nyawut juga nih tapi tau gak kan saya jomblo oh mudah jomblo ya jomblo anak buah ayo semuanya ayo yang punya flash mana 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 yang punya flashnya nyalahin ayo kita baca sholawat Muhammad Muhammad sholawatullah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton